Intro Hai teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya Pandu Median Pratama. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari esensi debat. Mari kita belajar. Teman-teman, pernahkah kalian menyaksikan kegiatan debat? Baik itu secara langsung maupun melalui televisi? Atau kalian sendiri pernah ikut lomba debat di sekolah? Menurut kalian lebih suruh nonton debat atau ikut debat langsung nih? Tentunya masing-masing memiliki keseruan sendiri ya. Kalau lagi nonton debat, kita pasti jadi ikut deg-degan. Kira-kira pihak mana ya yang debatnya lebih bagus dan argumennya lebih oke? Sementara itu, kalau kita ikut lomba debat, kita juga pasti akan deg-degan. Kira-kira argumen yang disampaikan apa sudah bagus atau belum ya? Kira-kira bisa lancar nggak ya waktu menyampaikan argumen? Nah, berbicara tentang debat, kamu sudah tahu belum sih apa yang dimaksud dengan debat? Debat merupakan pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing pihak. Dalam berdebat, masing-masing pihak diperkenankan untuk menambahkan informasi, memberi bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat. Kenapa sih harus ada debat? Salah satu tujuan diadakannya debat adalah untuk memperoleh sudut pandang baru yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun begitu, tidak jarang debat berakhir dengan kedua belah pihak tetap memiliki pendapatnya masing-masing dan berpegang pada pendapatnya yang berbeda tentunya. Tapi tentunya mereka tetap akan mendapatkan wawasan baru dengan mendengarkan argumen dari pihak lawan. Berbeda pendapat itu wajar, tapi ingat, tetap hargai pihak lain yang berbeda pendapat dengan kamu ya. Nah, setelah mengetahui pengertian debat, sekarang mari kita bahas mengenai teks debat. Apa itu debat? Teks debat adalah teks yang disusun berdasarkan kegiatan debat yang berlangsung. Teks debat ini berisi argumen-argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak, lengkap dengan kesimpulan yang didapat ketika sesi debat berakhir. Debat memiliki ciri-ciri yang harus kamu ketahui. Antara lain sebagai berikut, yang pertama terdapat dua tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Yang kedua, terdapat dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra tentunya. Yang ketiga, terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Yang keempat, terdapat argumentasi. Dan yang kelima, terdapat pihak penengah. Tapi ini opsional ya, tidak wajib. Unsur-unsur debat terdiri atas tiga hal, yaitu mosi, tim debat, dan partisipan. Apa itu mosi? Mosi adalah topik atau isu yang diangkat dalam debat. Nah, mosi ini akan menentukan sikap dari masing-masing pihak atau tim yang berdebat. Apakah akan pro terhadap mosi atau kontra terhadap mosi yang disampaikan. Yang kedua, tim debat. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam debat, umumnya terdapat tiga tim debat, yaitu Yang pertama, tim afirmasi, yaitu tim yang mendukung mosi atau pro terhadap mosi. Yang kedua, tim oposisi, yaitu tim yang menentang mosi atau kontra terhadap mosi. Yang ketiga adalah tim netral, yang memiliki sifat sebagai penengah. Tim yang netral ini berperan sebagai penengah saja. Tapi ini opsional ya, tidak wajib ada. Nah, untuk tim netral atau penengah, tidak wajib ada. Dan perannya sebagai penengah dapat digantikan oleh moderator. Yang ketiga, partisipan. Selain tim debat, terdapat juga partisipan lainnya dalam debat seperti penonton, juri, moderator, dan juga notulen. Nah, itulah tadi materi kita tentang beberapa hal yang berkaitan dengan debat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.